Video ini disponsori oleh YateknoStore, toko hape murah terpercaya se-Indonesia. Vivo emang terkenal akan kemampuan kameranya yang ajib banget. Mau kamera belakang atau depannya sama-sama bagus. Selain terkenal akan kemampuan kameranya, Vivo juga terkenal akan kemampuan... Eh, kameranya juga yang rada nipu, jah. Kagak dah, kan bisa dimati nepek beauty-nya. Oke, jadi buat kalian yang lagi cari hape Vivo paling layak dibeli di awal 2022 ini, langsung aja simak video ini sampai habis. Berikut 5 hape Vivo terbaru paling worth it di awal tahun 2022 versi Yatekno. Hpe Vivo terbaru paling worth it di awal 2022 dimulai dari Vivo Y21T. Resmi dirilis di Indonesia pada Januari tahun 2022 lalu, Vivo turut ngebekalin Vivo Y21T dengan chipset Snapdragon 680 lengkap juga dengan RAM 6GB dan Intel Memory 128GB. Sedangkan untuk bagian layarnya, Vivo Y21T ini pakai layar berpanel IPS luas 6,51 inci yang sayangnya belum ada perbekalan refresh rate. Nah, untuk sektor dayanya, hape ini didukung sama baterai 5000 mAh dan kalau misalkan lopet ngecasnya lumayan cepat, karena didukung sama pengisian cepat 18W. Lanjut ke bagian fotografinya, Vivo Y21T dibekalin dengan 4 buah kamera yang terbagi menjadi triple kamera belakang dengan kamera utama sebesar 50MP serta 1 kamera selfie 8MP. Foto-foto ataupun video yang dihasilkan udah pasti nggak bakal ngecewain dah. Iya, pasti kameranya bisa bikin Wati cantik nih. Cantik dari cerebon. Eh, Wati ini cantiknya turunan, Bang. Berarti malu cantik ya? Nggak juga sih, Bang. Lah katanya cantik lu turunan. Iya, tapi begitu tanjakan Wati jelek lagi, Bang. Yeay, yaudah kalau mau beli Vivo Y21T ini, link pembeliannya ada di deskripsi ya. Nomor 4 Selanjutnya ada Vivo V23e yang hadir dengan layar berpanel AMOLED seluas 6,44 inci beresolusi Full HD+. Layarnya ini juga punya kerapatan sebesar 409 ppi yang ngebuat visualnya jadi lebih tajam dan mulus ya. Tapi sayangnya nggak ada dukungan refresh rate-nya cuy. Lanjut untuk urusan jerawannya, Vivo ngebekalin Vivo V23e ini dengan chipset Helio G96 besutan Mediatek. Yang dilengkapi juga dengan RAM 8x128GB. Dengan jerawannya tersebut, HP ini berhasil mendapatkan skor AnTuTu sebesar 339 ribuan poin. Nah, kalau buat diajak mainin PUBG Mobile, dapat disetting-nya Smooth Ultra hingga HD High dengan gameplay yang lancar. Keunggulan lain dari Vivo V23e ini ada pada sektor fotografinya yang pakai triple kamera belakang 64MP dan kamera depan 50MP. Pokoknya buat kalian yang mau minang Vivo V23e ini, nggak bakal kecewa dah untuk sektor kameranya. Kalau urusan suplai dayanya, Vivo ngebekalin Vivo V23e ini dengan baterai yang terbilang kecil, yaitu cuma 4050 mAh doang. Tapi tenang aja, kalau lo baik ngecasnya udah ngebut banget nih, karena didukung dengan fast charging 44W, yang kalau ngecas dari 0 ke 100% cuma 45 menitan doang. Oke, buat kalian yang mau beli Vivo V23e ini, langsung aja cek ya Technostore ya, link belinya udah gue siapin di deskripsi. NUMBER 3 Di nomor 3 ada Vivo Y75 5G yang pakai chipset Dimensity 700 5G, dilengkapi juga dengan RAM 8x128GB yang berhasil mendapatkan skor Antutu 258 ribuan poin. Dan pastinya HP ini udah disupport sama jaringan 5G ya. Dengan chipsetnya tersebut, Vivo Y75 5G ini kalau buat diajak mainin PUBG Mobile, dapat disettingan smooth ultra dengan gameplay yang lancar jaya ya. Mana bang, katanya mau beli nuat di HP? Iya, nanti. Nanti kapan, Kadal? Nanti bulan 2. Bulan 2 ini Februari? Bukan, tapi nanti kalau bulan udah kebelah 2. Pala lu bomenyan! Untuk urusan layarnya, Vivo Y75 5G ini pakai layar berpanel IPS LCD dengan luas 6,58 inci beresolusi Full HD+. Buat namenin aktivitas kayak multitasking, notofilm juga nge-game, pastinya udah cukup terpuaskan ya. Kalau urusan fotografinya, Vivo Y75 5G ini pakai triple kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP dan kamera selfie 16MP yang bisa ngasil-hasil foto dengan cukup baik. Selain itu, Vivo Y75 5G punya kapasitas baterai 5000mAh yang dilengkapi juga dengan fast charging 18W. So, buat kalian yang mau beli Vivo Y75 5G ini, link pembeliannya udah gue siapin di kolom deskripsi ya. Nombor 2 Kita lanjut ke rekomendasi HP Vivo di nomor 2, ada si Vivo V23 5G. Yang rilisnya masih anget banget, belum lama ini di bulan Januari tahun 2022. Pakai chipset ngebut berjenis Mediatek Dimensity 920 5G yang dilengkapi juga dengan RAM 8x128GB, HP ini berhasil mendapatkan skor AnTuTu sebesar 500 ribuan poin. Ajib. Nah, kalau buat mainin Genshin Impact, dapat disettingan low 60fps dengan gameplay yang mantap betul ya. Lancar deh pokoknya, aman. Biar semakin muasin mata, Vivo V23 5G ini pakai layar berpanel AMOLED seluas 6,44 inci beresolusi Full HD+, dan udah didukung juga dengan refresh rate 90Hz. Yang pastinya mantep banget ya buat nonton film multitasking sampai nge-game sekalipun. Untuk urusan fotografinya, Vivo V23 5G ini pakai triple kamera belakang 64MP dan dual kamera depan 50MP. Yang pastinya buat mengabadikan momen dimanapun udah bisa banget ya cuy, dengan hasil yang sangat detail dah pokoknya. Nah, untuk kamera depan ataupun belakangnya, sama-sama bisa merekam sampai resolusi 4K nih. Ajib banget nih buat nonton. Soal suplai dayanya, Vivo V23 5G pakai baterai yang nggak terlalu gede, cuma 4200 mAh doang. Tapi tenang cuy, kalau lowpad nge-charge-nya juga bakal cepet banget, karena ada dukungan fast charging 44W. Yang bisa ngisi baterainya dari 0 ke 100%, cuma 45 menitan doang. Oke, buat kalian yang mau minang si Vivo V23 5G ini, langsung aja cek link pembelian yang ada di deskripsi ya. Nah, di nomor 1 ada Vivo X70 Pro yang pakai layar berpanel AMOLED seluas 6,56 inci beresolusi Full HD+. Dilengkapi juga nih, sama refresh rate 120Hz. Urusan dapur pacunya, Vivo X70 Pro ini pakai chipset Dimensity 1200 5G besutan Mediatek, yang dilengkapi juga dengan RAM 12x256GB, dan berhasil mendapatkan skor AnTuTu sebesar 720 ribuan poin. Kalau buat diajak mainin Genshin Impact, dapat disettingan medium 60fps dengan gameplay yang lancar banget ya. Sektor fotografinya Vivo X70 Pro ini mantep banget coy, karena punya kuat kamera belakang 50MP yang dilengkapi dengan teknologi Ultra Sensing Gimbal Camera, yang bikin hasil perekaman video kalian itu anti goyang-goyang. Dan perekaman videonya sendiri bisa sampai resolusi 4K 60fps. Gokil! Untuk urusan suplai dayanya, Vivo X70 Pro ini pakai baterai yang lagi-lagi masih kecil banget, yaitu 4450mAh doang. Tapi kalau lowbat, ya ngecasnya cepat, karena ada fast charging 44W. Oke, buat kalian yang mau beli Vivo X70 Pro ini, link pembeliannya ada di deskripsi ya. So guys, HP-HP Vivo tadi bener-bener bikin niler banget ya. Nggak cuma di kamera aja, tapi performanya juga oke banget. Pokoknya kalian tinggal sesuaikan aja sama budget dan juga kebutuhan. Dan inget, jangan maksain beli HP kalau belum kelihatan duitnya. Oke, kalau mau beli lewat online, langsung aja cek ke toko gue ya. Ya, Tekno Store di Tokopedia atau Shopee. Linknya Tekno Store ada di deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton. See you! Sub indo by broth3rmax